Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Oke, di video kali ini kita akan membandingkan dua buah smartphone lagi yang datang dari dua brand yang berbeda. Mereka adalah Realme 8 dan Redmi Note 10. Perbandingan kali ini mungkin bukan dari smartphone yang sekelas secara harga. Karena saat video ini dibuat, Realme 8 dijual seharga 3.599.000 rupiah dan Redmi Note 10 seharga 2.399.000 rupiah. Namun sekitar dua tahun lalu, Realme series pernah sekelas dengan Redmi Note series secara harga dan pernah kita compare juga di video ini. Kalau mau lihat lagi linknya ada di atas ya. Seiring berjalannya waktu dan keluar seri terbaru, harga Realme series juga melonjak naik yang dibarengi dengan peningkatan spesifikasi juga. Tidak seperti Redmi Note yang konsisten dari awal hingga sekarang, harganya selalu bertahan di 2 jutaan aja. Nah, di video kali ini kita akan melihat Redmi Note dengan kelas harga yang terus bertahan sedangkan Realme yang selalu naik. Apakah Redmi Note 10 masih tetap bisa menjadi lawan sebanding Realme 8? Apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing? Apakah worth it membeli Realme 8 dengan harga yang sudah mencapai 3 jutaan? Atau kita cukup beli Note 10 aja? Daripada bingung, mari kita lihat perbedaan keduanya dan kita temukan jawabannya di video ini. Simak terus videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, pertama kita bahas dan lihat dari paket penjualan masing-masing. Di sini Realme 8 berada di kiri dengan box berwarna khas kuning dan Redmi Note 10 ada di kanan dengan box berwarna putih dan ukurannya lebih kecil. Saat dibuka, kita akan sama-sama mendapatkan SIM Ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter. Untuk adapternya, mereka beda tipis aja si dayanya, di mana si Realme 8 menggunakan 30W, sedangkan Note 10 33W. Di sini secara kelengkapannya mereka sama ya, sama-sama ada softcase dan tidak ada earphone. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan fisiknya. Kedua smartphone ini punya karakter desain yang bisa saya bilang mirip. Misalnya kalau kita lihat ke belakang, finishing yang digunakan sama-sama glossy ala-ala kaca, sehingga secara look mereka sama-sama ingin menonjolkan aura mewah seperti sebuah flagship. Finishing seperti ini memang terlihat cakep, tapi konsekuensinya mudah kotor dan meninggalkan sidik jari. Karena itu lebih baik untuk selalu memakai case saat menggunakan kedua smartphone ini. Kemudian di belakang juga sama-sama sudah terlihat cleannya, tidak ada fitur apapun selain kamera, karena fingerprintnya sudah tidak model di belakang lagi. Kamera belakang sama-sama berada di sudut kiri atas dengan model frame khas masing-masing. Sama-sama ada tulisan logo di bawah, cuma di Realme ada tambahan tulisan jargon dare to lip yang cukup besar di bagian kiri bodinya. Lanjut ke depan, sama-sama ada layar Super AMOLED yang cukup luas dengan posisi hall kamera yang berbeda. Realme 8 menempatkan hall kameranya di sudut kiri atas sedangkan Note 10 di tengah atas. Untuk posisi SIM tray, tombol power dan volume, port jack audio, port USB, microphone, speaker dan secondary microphone sama ya. Yang berbeda, di bagian atas Redmi Note 10 ada speaker kedua dan ada infrared blaster. Kalau dilihat sekilas secara ukuran, keduanya terlihat sangat mirip. Saat ditimbang, bobot Realme 8 sebesar 180,20 gram sedangkan Note 10 sebesar 180,57 gram. Untuk ketebalannya, Realme 8 8,21 mm dan Note 10 8,40 mm. Cuma selisih 0,0 aja ya, pantas mereka terlihat sangat mirip ukurannya. Mengenai desain dan fisiknya sih, secara menyeluruh saya nilai mereka punya daya tarik yang seimbang. Nggak kelihatan mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal. Tinggal disesuaikan dengan selera aja. Oh iya, untuk ketahanan fisik, Note 10 sudah bersertifikasi IP53 yang berarti tahan percikan air dan debu. Sedangkan Realme 8 belum ada sertifikasi ketahanan apapun. Oke, kita lanjut ngelihat perbedaan layarnya. Walau harga mereka bedanya cukup jauh, tapi untuk layar kita sama-sama mendapatkan panel Super AMOLED Full HD Plus dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Yang membedakan ada di diagonal, di mana Realme 8 cuma 6,4 inch sedangkan Note 10 6,43 inch. Beda tipis banget aja sih. Jadi untuk fill, color tone, saturasi serta ketajaman layar, keduanya terasa mirip. Khas layar Super AMOLED. Dengan tingkat kecerahan yang sangat tinggi juga ya, bisa sampai 1000 nits, sehingga terkenal paling terang dalam kondisi apapun. Untuk fitur yang ada pada layar AMOLED seperti Always On Display, keduanya punya fitur ini. Cuma untuk Realme, tema tampilannya tidak bisa dikustomisasi, hanya bisa diatur ingin menampilkan apa saja, seperti baterai, tanggal, atau ikon notifikasi. Sedangkan di Note 10, bisa dikustomisasi dengan gambar atau tulisan yang sudah disediakan ataupun dikustom sendiri. Kemudian hanya Note 10 juga yang ada fitur onscreen notification. Jadi kalau ada notif, akan ada animasi yang keluar dari layarnya. Nah, di Realme dia punya hal lain yang lebih khusus nih. Layarnya sudah support under display fingerprint atau sensor sidik jari di dalam layar. Hal ini tentu membuat layar Realme 8 terasa lebih canggih dan mahal. Untuk refresh rate juga masih sama-sama 60Hz, walaupun di awal saya sempat berekspektasi Realme 8 harusnya sudah bisa minimal 90Hz kalau melihat harganya. Untuk proteksi layar juga sayangnya Realme 8 belum dilapis Gorilla Glass, sedangkan Note 10 sudah. Oke, selanjutnya kita bahas perbedaan spesifikasi. Dimulai dari jeroannya, kedua smartphone ini pakai chipset dari produsen yang berbeda. Realme 8 pakai Mediatek Helio G95 dan Redmi Note 10 pakai Snapdragon 678. Untuk memorinya, Realme 8 di sini yang paling gede karena sudah memakai RAM 8GB dengan internal 128GB, sedangkan Redmi Note 10 cuma setengahnya. Cukup wajar lah ya, karena harganya juga jauh lebih mahal si Realme 8. Sayang banget nih, Redmi Note 10 versi 6128 belum masuk ke Indonesia. Untuk tipe RAM-nya sama-sama sudah pakai LPDDR4X yang cukup kencang. Untuk urusan sensor sama-sama lengkap ya, tapi Note 10 terdeteksi tidak ada sensor orientasi. Tapi walaupun begitu, tetap ada fitur kompas kok. Untuk giro, asiknya keduanya tidak ada yang pakai giro virtual. Untuk keamanan biometrik, sama-sama ada face unlock dan fingerprint. Tapi untuk fingerprint, jenis sensornya aja yang beda, dimana Realme 8 lebih keren dan canggih karena sudah pakai under display. Sedangkan Note 10 masih sebatas kekinian, karena masih pakai model side-mounted atau yang menyatu dengan tombol power di samping. Perbedaan fitur lainnya adalah, Redmi Note 10 sudah dual speaker yang sudah Hi-Res Audio Certified dan punya infrared blaster sehingga bisa berfungsi sebagai remote control perangkat elektronik di sekitaran kita. Kalau di Realme 8, speakernya masih single namun sudah disupport oleh Dirac Sound dan punya Hi-Res Certified juga. Lalu perbedaan yang paling major diantara keduanya adalah, Realme 8 sudah tersedia NFC sedangkan Note 10 belum tersedia. Jadi dengan adanya NFC, kita sudah bisa melakukan banyak hal di Realme 8 ini, seperti pembayaran cashless, melakukan cek saldo dan top-up kartu uang elektronik, dan mengirim file dengan cepat dan praktis antar sesama perangkat NFC. Di jaman sekarang yang serba cashless, NFC ini berguna banget, namun sayang sampai sekarang masih menjadi fitur smartphone mid-range ke atas, yang harganya masih di atas 3 jutaan. Ya, semoga aja di Redmi Note seri berikutnya Xiaomi bisa menghadirkan NFC dan tetap menjualnya di harga 2 jutaan aja ya. Untuk sistem operasi, sama-sama sudah menjalankan Android 11 terbaru dengan UI khas masing-masing, Realme 8 dengan Realme UI versi 2.0-nya, dan Note 10 dengan MIUI 12-nya. Selanjutnya mengenai masalah daya, ini juga menarik nih. Harga yang jauh berbeda tidak membuat urusan daya mereka juga jauh berbeda. Bedanya tipis banget, kapasitas sama-sama 5000 mAh, Realme 8 adapternya 30W, Redmi Note 10 33W yang justru lebih besar. Nah, bedanya di kecepatan pengisian, yang malah sebaliknya, Realme 8 lebih cepat sedikit dari Note 10. Untuk pengisian dari 0-100, Realme 8 membutuhkan waktu 65 menit aja, sedangkan Note 10 butuh waktu sekitar 90 menit. Bedanya sekitar 25 menit ya. Ya, walaupun ini bukan angka mutlak karena banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Intinya mereka udah sama-sama cepat. Untuk Redmi Note 10 yang harganya masih di bawah 2,5 juta, ini udah keren banget ya. Karena di kelas harga segitu masih banyak sekali yang chargernya 18W aja. Selanjutnya kita bahas perbedaan performa. Pertama, kita coba bandingkan skor AnTuTu keduanya. Di sini mungkin akan langsung tertebak lah ya skor siapa yang tertinggi jika melihat seri chipset yang dipakai. Yap, tentu aja Realme 8, karena dia pake Helio G series tertinggi. Skor AnTuTu-nya pun udah hampir menyentuh 300 ribu, atau tepatnya 294.444. Sedangkan Redmi Note 10 dengan Snapdragon 678 sebesar 254.392. Selisihnya ya, sekitar 40 ribuan. Tapi kalau kita lihat di perincian skor, untuk CPU-nya mereka ini seimbang, skornya sama-sama 90 ribuan. Hanya saja untuk GPU, di sini Redmi Note 10 cuma setengahnya skor Realme 8. Jadi untuk pemrosesan grafik seperti gaming atau editing, Realme 8 sedikit lebih mumpuni. Kalau untuk pemrosesan aplikasi utilitas, buka-tutup aplikasi, multitasking, keduanya bisa berjalan dengan baik. Namun Realme tentu lebih responsif dan lebih cepat. Untuk multitasking, Realme 8 lagi-lagi lebih mumpuni berkat kapasitas RAM-nya yang sudah 2x kapasitas RAM Redmi Note 10. Ia dapat membuka lebih banyak aplikasi secara bersamaan tanpa menutupnya. Tapi untuk penggunaan harian, overall keduanya ini udah sangat cukup memuaskan. Oke, lantas gimana untuk performa gaming? Di sini kita akan coba jadikan PUBG Mobile sebagai pembanding. Jika kita lihat di settingan resolusinya, maka terlihat kalau keduanya sama-sama cuma mentok di smooth ultra. Artinya performa gaming Note 10 juga nggak kalah bagus dari Realme 8 ya. Ternyata sekelas Helio G95 pun untuk bermain PUBG Mobile belum bisa sampai ke smooth extreme. Untuk game yang lebih ringan tentunya tidak akan ada masalah ya. Untuk gaming, keduanya sama-sama bisa diandalkan. Lalu untuk masalah suhu, setelah saya gunakan menjalankan game selama lebih kurang 60 menit, saya coba ukur suhu permukaan belakang keduanya. Si Realme 8 menghasilkan panas sebesar 35 derajat Celcius, sedangkan Note 10 sebesar 37 derajat Celcius. Dari sini terlihat kalau si Realme 8 yang pakai MediaTek lebih adem dari Note 10 yang pakai Snapdragon. Walaupun cuma sedikit aja ya, cuma selisih 2 derajat aja. Oke, terakhir kita bahas perbedaan kamera. Untuk jumlah lensa, keduanya sama, sama-sama punya 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Konfigurasinya juga mirip. Sama-sama punya lensa ultrawide 8MP, lensa macro 2MP, dan lensa deep sensor 2MP. Yang berbeda hanya di resolusi kamera utama, di mana si Realme 8 punya resolusi 64MP, sedangkan Note 10 hanya 48MP. Gitu juga dengan kamera depannya, si Realme 8 sudah 16MP, sedangkan Note 10 hanya 13MP. Jadi untuk kelengkapan lensa, mereka ini seimbang. Hanya berbeda di resolusi kamera utama dan kamera depan aja. Sebenarnya ini nggak begitu pengaruh ke kualitas foto sih, karena perlu digarisbawahi, resolusi bukan faktor utama penentu kualitas jepretan dari sebuah kamera. Resolusi hanya akan paling terasa saat kita ngelakuin zoom atau nge-crop fotonya. Kita lihat ke menu dan mode kameranya, sama-sama ada mode foto untuk foto otomatis, video untuk merekam video. Untuk mode videonya, keduanya sama-sama bisa merekam video dengan resolusi 4K 30fps. Lalu ada mode pro untuk manual, malam untuk pemotretan malam hari, potret untuk bokeh, slow-mo atau gerak lambat, hyperlapse atau selang waktu, dokumen atau pemindai teks, ultra makro, panorama, dan ultrawide. Nah, di sini Realme punya mode eksklusif yang nggak ada di Note 10, seperti video 2 tampilan. Dengan mode ini, kita jadi bisa merekam video dengan kamera belakang dan kamera depan sekaligus seperti ini. Cocok buat nge-vlog dan bikin video dokumentasi ya. Lalu ada mode penuh bintang, ini untuk mengambil foto langit malam, sehingga bintang yang ada akan terlihat lebih jelas. Lalu ada mode film untuk merekam video dengan mode manual, kita bisa set ISO, shutter speed, white balance, dan lainnya untuk mendapatkan video sesuai skenario yang kita inginkan. Nah, untuk perbedaan kualitas hasil jepretannya, silakan dinilai dari sampel foto dan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Realme 8 dan Redmi Note 10. bisa dilihat di sini kalau Realme 8 itu lensanya lebih nge-zoom ya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Realme 8 dan Redmi Note 10 Oke kesimpulannya Realme 8 dan Redmi Note 10 ini adalah dua ponsel beda kelas harga yang punya perbedaan gak sejauh beda harganya Banyak hal yang ada di Realme 8 bisa kita dapatkan di Note 10 seperti layar Super AMOLED, kamera ultrawide, baterai 5000 mAh, dan adapter fast charging yang sudah di atas 30W Dengan menambah budget sekitar 1,2 jutaan dari budgetnya Note 10, di Realme 8 kita hanya akan mendapatkan tambahan fitur seperti NFC, kamera utama sudah 64MP, fingerprint under display, performa G95 yang lebih mumpuni, serta RAM dan internal yang lebih besar 2x lipat Itu saja perbedaan yang paling utama Walau dengan harga lebih mahal pun, ada juga hal yang gak akan kita dapatkan di Realme 8 tapi ada di Note 10 Seperti dual speaker, infrared blaster, serta sertifikasi IP53 Disini menurut saya NFC adalah deal breaker untuk Note 10 Karena zaman sekarang NFC itu udah cukup penting, apalagi untuk orang-orang yang beraktivitas dan hidup di kota-kota besar Kalau kamu butuh smartphone dengan koneksi ini, maka Realme 8 adalah pilihan mutlak Tapi kalau kamu gak butuh NFC dan malah lebih butuh infrared blaster untuk remote Nyari smartphone yang harganya lebih ramah di kantong namun bisa dapat spesifikasi yang udah sangat bagus di kelasnya Masih cukup dengan kapasitas memori 4x64GB dan resolusi kamera 48MP Maka Redmi Note 10 bisa menjadi pilihan So gimana? Kamu udah tau lebih pilih mana? Mau Realme 8 atau merasa Note 10 udah cukup? Silahkan komen di bawah ya Oke deh sekian dulu video kita kali ini Semoga video ini bermanfaat buat temen-temen Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak Jangan lupa subscribe bagi yang belum Follow juga Instagram kita di atcanggihkali Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya